Sejumlah anggota TNI dari Kodim 0710 Pekalongan mendatangi Polres setempat memberikan kejutan dalam rangka hut ke-73 Bayangkara Rabu Siang. Mereka saling menyanyikan lagu ulang tahun sambil saling menyuapi kue. Anggota TNI dari Kodim 0710 mendatangi Polres Pekalongan dengan membawa kue tar. Lagu selamat ulang tahun pun mengemah di halaman Pak Polres Pekalongan. Lagu tersebut dinyanyikan oleh anggota TNI dan Polri bersamaan sembari meniup lilin yang sudah menyala. Setelah itu, kemesraan antara TNI dan Polri ini kembali terjadi ketika mereka saling bersuapan di hadapan puluhan anggota. Apa yang dilakukan wujud sinergi TNI dan Polri khususnya di Pekalongan agar semakin profesional dalam melaksanakan kinerja? TNI dan Polri ini merupakan satu apresiasi dari kita karena selama ini kita sudah sama-sama bekerja dengan baik, bersinergi dengan baik. Mudah-mudahan ke depan TNI dan Polri khususnya di Pekalongan ini bisa bersama-sama sinergi dengan Pemda Kompeten Pekalongan sehingga setiap kondisi Pekalongan yang semakin aman dan kondusif. Sementara, Kapolres Pekalongan AKBP Aris Riyunarko mengaku senang dan bahagia. Di hari ulang tahun Bayangkara, TNI benar-benar memberikan perhatian lebih. Terutama dalam bekerja di lapangan, TNI dan Polri bisa bekerja secara kompak terutama di masa pandemi COVID-19. Berharap dengan adanya kejutan ini, Kapolres dan Dandim kedua instansi ini, bisa bertambah kompak terutama dalam menjaga Kabupaten Pekalongan.